assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi banyak yang bertanya ya ini bang opior jambulnya bisa jinak itu seperti apa caranya ya ini kesempatan kali ini ya atau video kali ini saya mau memberikan tips untuk menjinakkan opior jambul ya tapi karena ini bukan dari anak-an ya jadi tangkapan dewasa hutan tentunya jinaknya itu gak jinak lalat ya teman-teman atau jinak total ya gak bisa ya tetap masih pola tapi seenggak-enggaknya itu gak takut bunyi ya jadi pas kita pancing dekat seperti ini itu gak takut bunyi dan gak begitu kelobraan banget ya tapi kalau tidak banget itu tentunya gak bisa ya kalau gak dari anak-an teman-teman oke langsung aja ya kita jabarkan tahap demi tahapnya ya cek itu teman-teman untuk langkah pertama ya ini teman-teman makanannya itu silahkan diambil semua ya vitaminnya kita ambil kemudian buah ya teman-teman biasa ngasih buah pisang atau papaya silahkan diambil terus sudah nge-four kalau sudah nge-four juga fournya juga diambil ya kemudian sisakan aja minumnya ya teman-teman sisakan minum seperti ini makannya gak usah ya berikutnya setelah makannya habis atau kita singkirkan kita sisakan minumannya ya ini tinggal sisa minumannya ya kemudian kita jemur seperti ini teman-teman kita jemur yang kalau ada ya yang agak terik ya jadi teman-teman kasih di tempat yang paling sinarnya itu paling tajam ya silahkan ditaruh dimana silahkan terserah teman-teman kemudian kita mandikan ya mandikan seperti ini ini boleh sampai basah kuyup teman-teman kalau enggak untuk penjinaan saya sarankan jangan sampai basah kuyup ya basahnya biasa aja teman-teman tapi kalau penjinaan basah kuyup boleh nah ini kita semprot sampai basah kuyup nah ini tujuannya apa tujuannya untuk penjinaan ya kita semprot dulu semprotnya pakai semprotan kayak gini ya teman-teman dan semprotannya itu yang ini ya yang embun ya yang nyemprotnya itu nyebar banyak jangan yang satu atau tajam itu ya itu sakit kasihan burungnya ya jadi yang nyebar seperti ini kita buat sampai basah kuyup ya kalau sudah ini ya saya rasa ini sudah cukup basah kuyup kemudian kita kerodong nah ini ya kita kerodong ya karena ini burungnya ya burungnya enggak begitu tahan panas ya ini untuk dijemur sampai dikerodong seperti ini enggak begitu lama ya cukup seperempat jam aja ya kalau enggak sepuluh menit aja karena burung ini emang enggak begitu tahan panas ya jadi sebentar aja ini namanya terapi sauna tapi saunanya sebentar aja ya takutnya nanti burungnya enggak kuat ya karena burung ini emang enggak tahan panas teman-teman kira-kira sepuluh menit kalau enggak seperempat menit kalau ngerasa sudah ya langsung kita ambil ya nah ini sudah ya sudah habis penjemuran dan penkerodongan tentunya ini luaper banget ini burungnya karena dari sebelum penjemuran dan pemandian itu makanan ini kan kita tarik semua ini makanan ini kan kita tarik semua nah ini tipnya ya tipnya pilih makanan yang paling dia suka ya kalau burung saya ini ya ini sukanya keroto kalau teman-teman punya opior jambul hey opior jambul sukanya apa mungkin pisang ini tipsnya seperti ini ya kita pancing pakai yang paling dia suka ya punya saya kan keroto ya kita pancing pakai keroto dulu ya ini memancing dia supaya mau makan lewat tangan kita secara langsung ya ini kita campur dulu kerotonya enggak dicampur sih taruh di atasnya ini untuk memancing ya ini untuk membiasakan dia tidak takut dengan tangan kita ya atau dengan kita ya tipnya yaitu pancing pakai makanan yang paling dia suka ini keroto ya nah sekarang keroto kita masukkan ya nah jadi kita pancing kita biasakan dia makan pakai tangan kita ya atau dekat dengan tangan kita ya seperti ini ya contohnya ya awal-awal takut seperti ini teman-teman tapi dia ke kondisi lapar banget nanti terpaksa ya mau enggak mau harus berani ya istilahnya seperti itu karena dia sudah kelaparan teman-teman contohnya seperti ini ya nah gitu ya nanti kalau seumpama pertama kali belum mau ya nanti lewat luar kandang dulu boleh ya disodorkan tapi lewat luar kandang ya jadi kerotonya pegang tangan terus lewat luar sangkar ya kalau ini sudah saya coba sering ya jadi ini langsung masuk ke sangkarnya ya untuk pakannya ya dia sudah berani seperti ini ya tapi kalau pertama kemungkinan belum mau ya jadi teman-teman bisa cobanya dari luar sangkar ya kerotonya dipegang langsung kalau enggak mau pakai lidi dulu ya lidi sate itu loh teman-teman tusukin ke ujungnya terus dikasihkan nanti lama-kelamaan pasti mau ya terapi ini silahkan dilakukan rutin ya setiap hari lakukan rutin seperti itu insya Allah nanti kalau sudah kebiasaan ya dia tidak akan takut dengan kita ataupun tangan kita ya begitu tangan kita masuk mau ganti pakan mau ganti minum dia sudah enggak kelobraan banget ya nah kelobraan tetap kelobraan ya karena ini kan burung tangkapan hutan ya sudah dewasa tangkapan hutan bukan dari lolohan atau dari anak seperti itu teman-teman silahkan diterapi seperti itu ya nah kalau sudah diterapi sekarang kita masukkan ke dalam sangkar ya makanannya semuanya itu terapinya sedikit-sedikit enggak apa-apa karena kan rata-rata kan juga sibuk kerja ya jadi dicoba seperempat menit gitu aja terus makanannya semua dimasukkan lagi seperti ini gitu ya rutin aja setiap hari nanti lama-kelamaan dia akan mapan akan jinak ya sekali lagi jinaknya enggak jinak banget ya jinak biasa teman-teman kalau teman-teman sibuk kerja tentunya dilakukan pas pagi hari itu ya teman-teman pagi hari itu silahkan disempatkan terapi seperti ini ya kalau pengen opier jambulnya itu jinak ya teman-teman oke ini ya berikutnya teman-teman masih ada tahap berikutnya tahap berikutnya tentunya penempatan burung ya ini saya tempatkan ini ya pinggir jalan seperti ini ya nah ini yang paling menjorok ke jalan jangan yang sana ya yang sana itu terlalu jauh aktivitas itu kurang ya kalau yang agak menjorok ini contoh aja ya taruh yang paling menjorok di jalan ya seperti ini ini kan tempat lalu-lalang ya baik lalu-lalang orang rumah maupun orang kampung ya nah seperti ini diterapkan peletaannya itu dekat jalan ya nah sebenarnya ini malah paling penting ya karena dia ini berhubungan dengan kebiasaan dia setiap hari ya jadi letakkan dan peletakannya itu jangan terlalu tinggi ya teman-teman peletaannya itu sekepala kita atau seatas kepala kita ini paling sekepala saya ya saya lewat di bawah teboknya itu natap teman-teman nah ini jadi tidak terlalu tinggi ya oke mungkin itu ya silahkan diterapkan setiap hari insya Allah dalam waktu cepat nanti burung opior jambul anda akan segera cinda oke bye bye salam satu hopi ciao selamat menikmati